Pemain asing Arema FC Charles Lokolinoi Telanjur Mudik, jadwal Liga 1 ternyata batal libur panjang. Arema FC terancam bertanding tanpa dua pemain pilarnya di Laga Pekan 31 Liga 1 2023-2024 yang ternyata akan mulai digulirkan per tanggal 15 April tahun 2024. Pasalnya, salah satu pemain asing Arema FC, Charles Lokolinoi sudah mudik pulang ke negara asalnya di Australia karena jadwal Liga 1 ditunda. Pemain muda Arhan Fikri juga dipastikan absen di Laga Lanjutan yang harus dijalani Arema FC karena tengah bertugas membela timnas Indonesia. Semula PSSI dan PT LIB memutuskan jadwal kompetisi akan dilanjutkan setelah gelaran Piala Asia U23 2024 tuntas, tapi keputusan itu akhirnya dianulir. Seperti diberitakan sebelumnya, Charles Lokolinoi sudah meninggalkan Kota Malang untuk mudik begitu ada pengumuman kompetisi ditunda. Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro menyatakan pemain asing yang kini jadi andalan di lini depan itu sudah meminta izin untuk pulang ke negaranya. Jika Lokolinoi sudah kembali ke Arema FC saat arus balik lebaran, ia masih memiliki kesempatan untuk bisa ikut bertanding di Laga melawan PSS Sleman. Arema FC fokus matangkan persiapan Arema FC memilih untuk fokus mematangkan persiapan setelah mendengar kabar kompetisi Liga 1 2023-2024 kembali digelar pada tanggal 15 April 2024 mendatang. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim pelatih Arema FC. Koordinasi internal terkait perkembangan yang ada terus kita lakukan, termasuk perubahan jadwal lanjutan kompetisi pada tanggal 15 April nanti. Yang jelas Arema tetap fokus pada tim untuk memaksimalkan persiapan pada laga sisa kompetisi, seluruh awak tim memiliki semangat yang sama. Kami harus mengamankan posisi di klasemen, caranya dengan memaksimalkan semua pertandingan, ucap Inal pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Hal yang sama pun juga disampaikan oleh Manager Tim Arema FC, Wibi Dwi Andreas. Dia mengatakan, kalau saat ini Arema FC memang lebih fokus untuk mempersiapkan tim. Kami rasa semua memahami terkait kondisi ini, terlebih semua sudah memiliki komitmen untuk berjuang meraih hasil maksimal di pertandingan, termasuk dengan kerja keras di sesi latihan, tandasnya.